Sebetulnya kalau Komnas Perempuan itu melihat gisah itu tidak bersalah ya tetap. Jadi kami berharap dia tidak melalui proses-proses itu termasuk penahanan. Jadi kalau soal tahanan perempuan sih memang ada hak-hak khusus yang harus dilakukan. Terutama perempuan yang memiliki anak kecil ya. Misalnya anaknya diperbolehkan untuk bertemu dengan ibunya, apalagi kalau lagi menyusui segala macam. Dan juga ada hak-hak reproduksinya, ada soal kesehatan khusus soal perempuan di tahanan maupun di dalam lapas gitu. Tapi tentu tahulah pihak lapas untuk soal hak-hak perempuan dalam tahanan ini. Tapi kalau soal GA-nya sendiri itu kami berharap tidak akan melalui semua ini dengan lebih baik. Dan sebetulnya dia itu kan korban ya karena dia materi pribadinya itu disebarkan oleh pihak lain gitu. Itu aja sih dari kita. Ya mbak, mungkin kan ke Panessa Angel gitu kan. Ngeliatnya kan dia kan terpangkepan kemarin kan atas kasus psikotropika kan. Dia sempat ibaratnya tuh dari pihak lokas itu dilarang untuk bertemu dengan anak itu. Nah, apakah memang kalau peraturannya jika memang orang yang kesedaran dalam artian terjerat kasus hukum itu sebenarnya boleh gak sih? Kalau misalkan nanti Gisel untuk bertemu anaknya gitu di lapas. Kalau dalam prinsip hak asasi manusia dalam hal ini Bangkok Principles ya. Kalau yang kita gunakan tentang bagaimana perempuan dalam tahanan itu seharusnya boleh. Bahkan ya harus kan. Apalagi yang masih menyusui ya. Jadi menurut saya perlu dipelajari juga soal hak-hak perempuan itu di dalam tahanan. Terima kasih telah menonton!